Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo mengajukan anggaran Rp25 miliar untuk pemilihan Bupati Tebo 2017 ke pemerintah kabupaten. Jumlah anggaran tersebut meliputi semua jenjang tahapan, mulai dari sosialisasi, pembuatan logistik pemilu, honor PPK dan PPS, hingga dana untuk debat kandidat. Saat ini KPU Tebo tinggal menunggu penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibadah Erah atau NPHD dari Pemkap. Komisioner KPU Tebo Riance Juskal mengatakan khusus untuk PPK ada revisi tata cara pembayaran dari Kementerian Keuangan RI. Riance menjelaskan jika di pilkada sebelumnya PPK hanya mendapatkan uang honorarium, namun di pilkada serentak jilid 2 ini PPK juga akan mendapatkan uang tunjangan kelompok kerja atau POKJA setiap melakukan tahapan. Kemarin mencancangkan anggaran yang kita usulkan itu kurang lebih sekitar 26 miliar, tapi sekarang ini kita ada sedikit revisi, kita menyesuaikan dengan surat Menteri Keuangan nomor 5 strip 118 MK.02 2016 tentang biaya, perletapan standar biaya honorarium pilkada. Arief Rizal, Jambi TV